Jangan krek bos, oke bos apa kabar kalian dimanapun kalian berada pada video kali ini Saya merangkum film yang masih fresh, ya masih seger lah, arahan dari sutradara tiwis plus produser dan editornya juga Ini judul filmnya, ini menceritakan seorang kepala produser yang terlepas dari tim besar Jadi dia terobsesi membangun sebuah karya perfilman, karena itu dia tahu tema yang sedang banyak dicari di dunia Tapi khusus berbau pengecerotan Sebelum lanjut, bagi penikmat alur film bisa bantu subscribe dulu agar bisa tembus monetisasi Karena sedikit berkarya tapi banyak menghibur Intro dulu Film ini menceritakan di negeri Texas, ibu kota Houston, tepat di tahun 1979 Seorang wanita bernama Maxim, putri dari seorang penghutbah yang sering tampil di acara TV kebaktian Dia menjalani karirnya sebagai aktor pengecerotan yang kayak nyewek-nyewek gitu Dan dia pun bekerja bersama Doi, seorang produser perfilman Dia bernama Wayne Gilroy, ini dia Kebangkitan populer yang booming pada masa ini yang membuat Wayne merintis film kecil dengan modal seadanya Dan berniat menyebar luaskan karya yang dinilai positif bagi dia Wow, sehingga Wayne rela menyewa lokasi syuting untuk short pertamanya Di dalam perjalanan ini saya kenalkan dua aktor pemain lainnya Dia bernama Jackson Hole dan Bobby Lane Atau saya senang memanggilnya Baby L Serta sutradara bernama RG Sepaket dengan pacarnya bernama Laurin Busuk tuntas dengan bekal seadanya Wayne percaya akan karya yang dijalankan dia dengan nuasa peternakan akan menjelit tinggi Sehingga para aktor yang berhayal akan menjadi bintang terkenal Dengan skrip yang sudah disiapkan bertema The Farmers Together Maka dari itu, Wayne harus membeli bekal untuk persiapan selama pembuatan video Tak mau kalah dari aktor Baby L yang pingin menjadi bintang terkenal Maka dari itu, Maxim memaksa doinya agar dia bisa glamor Serta dunia mengenal nama dia Sementara Laurin yang belum terbiasa dengan reputasinya sekarang Membuatnya menjadi pemalu di antara mereka Setelah sampai ke lokasi Kini Wayne membicarakan soal penginapan yang sudah disepakati di hari sebelumnya Bersama pemilik rumah yang bernama Howard Sehingga mereka mengangkat barang bawaan Akan tetapi Maxim melihat seseorang di atas rumah sedang memperhatikannya Tanpa rasa curiga, dia menyusul dengan yang lain Dan Howard, atau saya panggil pria tua Menunjukkan penginapan di mana disitu pria tua tidak menyangka Ketika mereka menyusun barang-barang yang sekira pria tua itu Hanya Wayne saja yang menginap ternyata tidak Karena itu, Wayne memberi sedikit tambahan uang sewa Untuk pemani sebagai perjanjian di telpon Dengan pembicaraan itu, mereka seperti mengolok-ngolok pria tua Akan tetapi, pria tua membalas dengan membuat mereka semua terdiam Karena tidak mau menanggapinya kali Kini Wayne hanya bisa tersenyum karena pria tua tidak tahu Apa tujuan mereka menyewa rumah pak tua tersebut Karena itu tidak mau menunggu lama Kini mereka melakukan short shooting Di mana skenario sebelumnya sudah ditulis oleh Baby L Sementara Maxim yang masih menunggu gilirannya Dia keluar sambil menikmati suasana Di mana dia melihat satu danau dan mencoba untuk berenang di sana Akan tetapi, karena warga asing yang belum mengetahui seluk-beluk tempat itu Dia dibuntuti dengan satu orang Ternyata itu adalah istri Howard Sampai setelah selesai, dia pun melihat tepat dari jauh Istri pria tua memanggil Maxim Saat itu Maxim masuk dan bertemu dengan wanita tua yang menawarkan segelas lemon Dengan suasana yang mati, Maxim segera menghabisi minumannya dan berangkat pergi Tetapi wanita tua itu menuntun Maxim keluar dan menunjukkan sejarah kisah Di mana dia menceritakan akan masa muda yang pernah dijalaninya Dan berbagai kisah lainnya Sampai tata penenek tua itu terpikat oleh tubuh Maxim Yang saat itu suaminya sudah tiba Maxim berlari bertemu dengan doi yang sudah mencarinya dari tadi untuk syuting short di peternakan Dari ini Maxim membuat dirinya ngefleh dulu agar tidak merasakan pikiran yang terlalu menumpuk Sehingga syuting dijalankan Sementara di sisi lain melihat wanita tua yang mengingat masa muda dan mencoba untuk bersolek dengan rapi Tak lama dari itu dia keluar dan mendengar suara yang tepat di dalam kandang sapi Dan ternyata wanita tua itu melihat tamunya yang lagi berguyur ngangon Haa apa guyur ngangon anjir Dengan melihat itu wanita tua membayangkan dirinya yang berada di posisi Maxim Sampai setelah malam hari selesai menyaksikan balap babi Wanita tua merayu Howard untuk melakukan hal yang berbau perangsangan karena dia sudah terangsang sebelumnya Namun pak tua menolak ajakan istrinya karena faktor usia yang sudah rampu Sementara melihat para kru film yang bersantai di rumah pertanian Di sini kita melihat Lauren yang angkat bicara tentang apa yang dilihat dia tadi Dia pun berspekulasi mengapa bisa seorang pacar membiarkan doinya bercinta di depan matanya sendiri dengan yang lain Namun jawaban Winnie yang hanya berkata ini adalah bisnis dan sebuah settingan kamera yang tidak sesuai realita Bukan berarti dia tidak bermoral Karena hanya sekedar bertanya Lauren pun ingin melepaskan reputasinya sebagai seorang pemalu dan tertarik dengan film tersebut Akan tetapi ucapan yang sebelumnya ada maksud yang terselubung ketika Lauren makin mendalami reputasinya dan berkata Namun disitu RG tidak menyangka dengan perkataan Lauren dan menuduh mereka kalau Lauren sudah terhasut buayan suasana Tidak kata Lauren Ini hanyalah kemauannya sendiri dan tidak ada satupun dari mereka yang menghasut atau mengajaknya RG yang semakin kecewa berkompromi dengan Winnie sebagai produser Karena sebagian yang dijalankan adalah film RG dan tema yang tidak dapat dirubah di tengah jalan Tapi Winnie tidak membela RG sebagai sutradara dan malah mensetujui permintaan Lauren Dengan perasaan yang sangat terbesit RG rela merekam doinya yang melakukan hal yang tidak banyak disukai orang Dengan ini RG mengasingkan diri dengan perasaan yang sangat terbesit dan berniat meninggalkan proyek perfilman itu di malam hari Namun baru saja menyalakan mobil dia melihat wanita tua yang pas di depan dia Saat itu dia tidak tahu maksud wanita tua itu lalu RG pun mendekatinya Namun wanita tua itu mencoba merayu RG untuk melakukan hal yang begituan Dengan berat hati RG pun menolak ajakan wanita itu dan malah menikam leher dia Ketika di sisi lain kita melihat Lauren yang sedang tidur Disini dia menyadari kalau RG sudah tidak ada di sampingnya Sontak saat itu dia keluar dan mencari RG yang saat ini dia tidak tahu harus cari kemana Dan disitu Winnie yang terbangun mengagetkan Lauren Disini dia meminta bantuan kepada Winnie untuk mencari sang doi yang telah hilang Awalnya dia tidak mau namun karena kasihan ya akhirnya Winnie membantunya Lauren yang merasa bersalah atas apa yang diperbuat dia Kemudian Winnie yang mencari di peternakan sapi terlihat keadaan yang sunyi senyap Winnie yang mencoba memanggil RG tidak ada sautan sama sekali Dan dia terus berjalan sampai dia terpijak paku yang membuat kakinya tetanus Disitu pula dia melihat sekilas bayangan dari lubang Ketika dia mendekatinya naasnya dia malah jadi korban garpu rumput wanita tua itu Sementara Lauren yang mencari doi bertemu dengan pria tua Disitu dia menanyakan sang doi Namun pria tua juga kehilangan sang istri Karena takut akan terjadi apa-apa pria tua meminta bantuan kepada Lauren untuk mencari istri yang hilang Dan mengajak Lauren masuk untuk mengambil senter satu lagi di bawah gudang Ketika saat berjalan dan senter yang sudah ditemukan Lauren malah dikunci pria tua itu Disitu dia mencari bantuan dan berjalan ke titik bawah gudang Namun sialnya saat lampu yang sudah dinyalakan Lauren melihat satu mayat yang sudah membusuk disana Di sisi lain Jackson terbangun dari tidurnya Karena disitu dia mendengar sekilas suara Ketika merasa yakin gak yakin dia pun memeriksa keluar dan melihat satu cahaya yang mengarah ke dia Ternyata itu hanya pak tua Jackson yang bertanya sama pak tua mengapa bisa keluar di tengah malam gini Karena alasan yang masuk akal Pria tua tetap menjawab hal yang sama Yaitu mencari istrinya yang hilang Tanpa rasa curiga Jackson membantu pria itu untuk mencari istrinya Sementara ketika Jackson berpakaian Disitu seseorang yang melihat dari jauh yang saat Jackson sudah pergi Orang itu masuk ke kamar Maxim Dan itu wanita tua yang terobsesi dengan bodinya Maxim Lalu wanita itu melepas pakaiannya dan tidur bersama dia Sementara melihat Jackson dan pak tua di pinggir danau Disitu mengingat akan percaya ucapan Jackson Yang hanya sekedar menakuti pria tua Dan berkata dia adalah seorang mariner dan muda dalam hal seperti ini Tanpa ada jawaban apapun pria tua itu menatap Jackson Dengan menyimpan semua fakta Kemudian ketika keduanya berpencar Jackson melihat satu mobil yang sudah lama tenggelam disana Dan disitu dia melihat senter seperti kode panggilan Di saat itu dia mendekatinya Ternyata satu senter yang hanya tergeletak di bibir danau Yang dipikir Jackson pria tua itu sudah tenggelam Ternyata tidak Pria itu sudah menyimpan fakta tentang apa yang sudah mereka buat Seperti tamu sebelumnya Mereka hanya mengingatkan istrinya akan pengecerotan Dimana pak tua itu tidak sanggup lagi untuk melayani istrinya Dan dia menghabisi Jackson Sementara disisi lain wanita tua yang mengelus badan Maxim Seolah-olah membayangkan masa muda yang sudah berlalu Kini bangunnya Maxim membuat baby L bangkit dari tidurnya Kemudian melihat disisi lain Lauren yang berusaha keluar dari situ Membuatnya malah terkena pukulan dari Howard Singkat cerita setelah keluarnya wanita tua yang lari ke danau Disitu baby L mencoba mempedulikan wanita itu Akan tetapi wanita itu tidak butuh sama sekali dan merasa iri terhadap yang lain Mengapa mereka leluasa melakukan hal yang dimana tidak pernah dilakukan wanita tua itu di masa mudanya Dan dia menolak baby L ke dalam danau Nah asnya dia dimakan buaya Sementara disisi lain mereka kembali ke tempat penginapan Wayne Ketika Maxim mencari yang lain yang sudah tidak ada Disitu Maxim lari bersembunyi ke kamar ketika keduanya sudah masuk ke kamar Pria itu memberi hadiah yang sudah disiapin berupa Lauren yang terkunci di dalam gudang Namun wanita itu menolaknya dan kekeh menginginkan Maxim karena dia beda dari yang lain Disini wanita itu memaksakan pujian dari pria dan menginginkan sesuatu Disitu pula Howard mengabulkan keinginan istrinya walaupun jantung sudah tidak memadai Sementara itu Maxim bersembunyi tepat di bawah mereka dan merangkak keluar selagi mereka sibuk Disitu dia lari dan mendengar suara teriakan sebelum dia melihat RG yang sudah tergeletak Kemudian Maxim masuk dan bertemu dengan Lauren Sialnya Lauren dengan rasa panik menyalakan Maxim dan berlari keluar yang pada akhirnya dia terkena tembak Disitu Maxim bersembunyi sementara Howard dan istrinya menarik mayat Lauren ke dalam Namun naasnya Howard dikejutkan dengan nafas terakhir Lauren Sehingga dia terkena serangan jantung yang pada akhirnya membuat Maxim keluar dan menodong istrinya Pada saat itu wanita tua berspekulasi kalau dia mengetahui apa yang sudah diperbuat Maxim di dalam gudang Karena itu dia berkata dia adalah bintang Sementara wanita tua adalah penculik pembunuh maniaksek Sial senjata Maxim tidak ada peluru di saat wanita itu menggunakan senapan yang berhasil dihindari Maxim Tembakan itu membuat wanita tua terpental dan mengalami patah pinggang Diti-diti terakhir dari film yang membuat wanita tua meminta pertolongan kepada Maxim Namun dia tidak peduli dan pergi mengendarai mobil Disitu pula dia menghantam kelapa si tua-tua keladi Toleh toleh oke sob sekian dulu rangkuman film dari saya Nyo kita dukung channel ini agar berkembang dan banyak menghibur masyarakat dimanapun anda berada Jangan lupa tombol subscribe di kolom See you next video